assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di ide traveling nah di video kali ini saya sudah berada di nerusen ya atau ini masuk di jaringan kulkos kalau temen-temen nyari di travel meluka itu silahkan ketik aja kulkos pasca sarjana UGM nah eh suasananya itu sangat nikmat banget sangat ini ya sangat nyaman ya betulnya sangat bersih disini terus harganya sangat murah mulai dari 100ribuan temen-temen pokoknya kalau misalkan ke Jogja sangat recommended menginap disini tempatnya asli seperti ini tempatnya bagus ya jadi disana ada taman-taman ya kemudian parkirnya didalam seperti ini mobil muat temen-temen enak jalannya aksesnya itu jalan besar ya di nggak nggak jauh pokoknya dimasuk nggak masuk gang ya pokoknya deket banget jalan raya kemudian jalan yang di depannya pun juga cukup lebar nah seperti ini saya tunjukkan temen-temen jalannya cukup lebar seperti itu ya jadi enak banget walaupun parkir di depan sini pun masih longgar ya temen-temen jadi untuk akses jalannya sangat enak pokoknya nah oke teman-teman sebelum lanjut ke videonya mari kita bersolawat dulu semoga yang saat ini sedang sakit diberikan kesembuhan dan yang sedang di perjalanan diberikan keselamatan dan kelancaran dukung terus channel ide traveling ini dengan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa angkutan video oke kita lanjutkan video oke teman-teman videonya yang ke Kulkos yang di deketnya gedung pasca serjana UGM saya awali dari sini ini saya sudah berada di jalan ring road utara di kota Yogyakarta istimewa ini teman-teman ya nah ini sudah ada rambunya UGM kaliurang keraton Malioburu lewat yang sini ya kalau mau ke Purworejo lewat yang bawah itu biar bablas kesana oke nah di depan ini nanti ada lampu merah mungkin ada yang tahu di sini itu lampu merah apa namanya nah nanti di kalau ada yang tahu ditambahkan di walau komentar di lampu merah ini saya ngambil belok ke kanan nanti nggak jauh dari sini kok lokasinya itu nih kita ngambil belok yang ke kanan oke sudah hijau kita ngambil jalur yang belok ke kanan kalau belok ke kanan di sini itu maksudnya adalah di jalan kaliurang ya jadi jadi ini lokasinya itu sudah di jalan kaliurang tapi deket banget di sini itu teman-teman yang belok ke kiri ya saya lagi mau cari jalan belok depan ini teman-teman ada tulisannya Rosalia kebadayan ini ya kita ngambil belok ke kiri jalan ya jalan pandega Marta ya nah ini kita lurus di depan ini oh yang depan ini ya teman-teman ternyata oke oke kulkos ini ya ternyata oke saya tak ngambil mepet ke kiri dulu aja ya Mi nanti aku tak masuk oke nanti udah nyampe ternyata oh tempatnya enak banget lu keluarnya situ lebih enak ya sepertinya tempatnya luas ya teman-teman ya sampai ujung pager yang lara krem itu teman-teman dari sini ya kulkos syariah nir pasca sarjana UGM kamar lengkap harga mantap ya nah itu kalau mau parkir motor di sebelah sana itu teman-teman ya kalau mau parkir motor di sebelah sana tempatnya itu asri banget di sini rindang ya ini rumah pemiliknya ya sepertinya di sini jadi ada dua lantai ya lantai satu dan lantai dua itu luas pokoknya tempatnya nah ini lokasi parkirnya di sini teman-teman ya ini tadi masuknya dari sini ini oke kita masuk dulu ke dalam ada tulisannya The Russian Oh sini ya kalau parkir motor di sini nih oke kita coba ke masuk ke dalam dulu nah ini mas ini ya di sedar order di traveloka ini KTP nya oke oke langsung ya kulkos bukan kulkas ya kulkas oke kita masuk ya kamarnya seperti ini ini B02 B01 oke nah kita masih lurus ya coba Oh di sini ada tempat untuk duduk-duduknya ya tempat nyantai dapurnya seperti ini seperti ini ya Oh yang A dapatnya kamar yang A ya ini saya dapat di harga Rp 180.000 ternyata Mas boleh nanya bentar Mas di sini tuh tipe kamarnya ada berapa ada di deluxe, deluxe, standard roof sama single roof kalau ini? deluxe ini deluxe deluxe nya 180 iya kalau apa namanya standarnya? standar mungkin 150, 150 standar 150, 170 kalau yang single 135 single 135 wow single itu di atas? iya di atas di atas semua? iya oh berarti kalau yang deluxe di bawah iya terus yang standard juga di bawah yang standard yang B tadi? iya yang B oh yang B standar, bedanya apa Mas? dari standar deluxe sama? yang beda di luas? di luas iya terus dari meja meja dari kelompok tangkar mandi oh gitu kelompok awal ini kalau yang di beluxe ada waspapel iya kalau di standar nggak ada oh gitu aja ya bedanya ya? iya kalau di beluxe itu meja nya lupa iya oh gitu bedanya cuma itu ya? iya oke oke jadi parkernya di depan tadi ya Mas? iya nah ini kalau full booking Mas terus parkernya penuh gimana Mas parkernya? itu parkernya mobil 410 oh 410 ya? tapi di tata ya? iya oh enggak kalau parkernya di sini? kalau paling parkernya di sini oh di titipin oh ada yang bantu gitu oh enggak apa mas inton? mas steven Mas steven? iya oke nanti kalau mau pesen bisa lewat traveloka ya Mas? atau bisa kontak jenengan? bisa kontak saya bisa bisa dari aplikasi oh gitu nanti minta kontaknya ya Mas? tak taruh di kolom deskripsi oke teman-teman ini ini adalah kamar yang deluxe ya teman-teman jadi tipe tertingginya di sini seperti ini wah ruangnya oke jadi kasurnya seperti ini ya teman-temannya double bed seperti ini wah keren ya oh disitu ada ininya ada apa namanya itu jendelanya seperti itu terus ini sudah ada AC nya pasti ya wow Rp180.000 tapi sudah dapat seperti ini teman-teman luar biasa disini mejanya ini mejanya panjang gede seperti ini sudah ada kacanya di atas sudah lukisannya seperti itu ini sudah ada TV nya wah luar biasa ya sudah ada tulisannya seperti ini kulkos ya nah bukan kulkas tapi kulkas handuknya 2 wah ini menurut saya worth it ya kalau dengan harga segini ini nah harga belaknya disana nah ini ini untuk kamar mandinya ya teman-teman ya saya bukakan saya coba lihatkan kepada teman-teman wah anonnya sudah seperti ini wuh bersih ya sangat recommended menurut saya ya nah teman-teman bisa lihat nah ini bersih banget ya toiletnya wuh bagus ya teman-teman silahkan ke sini kalau mau cek nah oke saya mau cek dulu untuk kelengkapan mandinya ada enggak ya oh disini remote ya ini ada remote AC remote TV ada air minum terus ini ya kelengkapan mandinya ada 2 pack seperti ini pisu ada ya disini ada tisunya terus ini welcome hope you enjoy your stay gitu kan dan tulisannya seperti itu ya oke oke itu ada kasetnya di depan pintunya ada tempat sampahnya seperti ini ya teman-teman ya wih nah ini disini juga ada ruang tamunya jadi teman-teman kalau misalnya mau nerima tamu bisa disini oke asli loh di depannya ada tanaman-tanaman seperti ini enak ini teman-teman oke itu juga ada meja buat nongkrong juga asli konsepnya itu enak banget ini keren bagus mantepin tempatnya oke nah kita coba nanti pengen ngecek ya kamar yang tipe standart ini pengen nangasnya ya oke kita mau ngecek dulu oke ini resepsionisnya temen-temen ya nah ini temen-temen ya saya mau coba tunjukkan ini yang tipe A ini tipe deluxe yang A ini adalah tipe deluxe ya kemudian yang B itu adalah yang tipe standart nah saya mau tunjukkan kepada teman-teman yang tipe standart oh sebentar ini ada dapurnya dulu temen-temen jadi mau mau ngambil cangkir ngambil gelas ada di sini ya eh kurang tahu di dalamnya itu ada apa oke teh panas dingin oke oke seperti ini oke B03 ini saya coba masuk ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum oh ruangannya seperti ini ya ruangannya lebih kecil memang untuk yang tipe standart ini tapi ada lemarinya di sini loh yang tipe deluxe tadi malah enggak ada lemarinya ya yang di sini malah ada lemarinya loh ini ada lemarinya malahan ada lemari ada cerminnya ada TV mejanya lebih kecil memang itu enggak masalah ya sebenarnya ini ada lemarinya malahan oke itu ada AC nya standart ya ada hiasan seperti itu kemudian kita ada colokan bisa buat ngecas ya nah uniknya di sini colokannya itu dikasih kotakan seperti ini jadi HP nya tinggal ditaruh di situ lebih enak tempat tidurnya ukurannya sama ya sama yang di deluxe tadi teman-teman oke setelah itu enaknya dinyalain gini kan ya lebih terang ya oke ini tempat tidurnya oke ini saya coba masuk ya masuk ini kamar mandinya seperti apa kamu kamar mandinya seperti ini ya teman-teman ya untuk yang tipe standart ya sudah ada air panas dingin lengkap closet duduk seperti ini nah seperti ini ya ini ada tempat sampahnya seperti ini oke kalau perangkapan mandinya sepertinya memang tidak ada di sini oke ini ada hiasannya lagi di luar oke siap seperti itu ya di sini ya ada gantungan bajunya juga oke nah ini teman-teman udah coba ke atas ya yang ke atasnya adalah yang tipe se-tipe ini single ya tinggal single oke jadi kalau teman-teman nginep kesini sendirian itu hanya dengan 100 ribuan ya 100 seberapa tadi 130 kalau tidak salah itu sudah saya dapat kamar di sini tapi penuh semua teman-teman di sini yang ini ya daritan ini penuh semua ya jadi saya nggak boleh masuk ternyata di atasnya ada tamannya seperti ini ya seperti yang sini itu yang punya rumahnya ini yang punya penginapan ini ya oke luar biasa pokoknya tempatnya enak banget ini loh ini tuh saya pikir kamar ya ini ternyata itu adalah ini ini nah lakonnya ternyata di sini oke yang saya turun lagi nah di sana itu ada dapurnya lagi ya ternyata ya ini ya lakonnya ternyata ini ya tata tertiknya kemudian nih jenis pijenipas kemudian itu ada izin usaha ya lengkap pokoknya nah suasananya paginya seperti ini teman-teman wasik pokoknya di sini ya kalau menginap di sini ini di Jogja recommended banget di sini oke terima kasih yang sudah menyaksikan video review saya di ini ya derusen ya namanya itu derusen Kulkos ya teman-teman ya Kulkos pasar sarjana UGM itu namanya kalau di traveloka terdukung channel ini dengan klik tombol subscribe di bahaya ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh